Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Ibu Septiana Triasuti Masih dalam mata pelajaran biologi Khususnya KD 3.8 tentang kingdom plantai Untuk pertemuan yang lalu kita mempelajari Divisio Pteridopita Itu merupakan tumbuhan kormopita bersepora Sedangkan kali ini kita akan mempelajari Divisio Pteridopita Yang termasuk tumbuhan kormopita berbiji Ada pun ciri-ciri dari spermatopita Yang pertama bahwa spermatopita tersebut menghasilkan biji sebagai alat perkembang biakan Termasuk golongan kormopita berbiji Artinya akar batang daun sudah seshati dan berkembang biak secara generatif dengan menggunakan biji Mempunyai alat kelamin yang jelas atau disebut panerogamid dan menghasilkan embryo Makanya tumbuhan spermatopita ini bisa dikatakan sebagai tumbuhan embryo pita atau panerogamid Spermatopita bisa melakukan fotosintesis makanya disebut foto autotroph dan memiliki pembuluh Habitatnya ada di darat dan ada beberapa yang hidup mengapung di air Sebelum kita mempelajari tentang spermatopita lebih dalam Kita harus terlebih dahulu mengetahui peta konsep dari divisio spermatopita Spermatopita dibagi menjadi dua subdivisio yaitu gimnospermae sebagai tumbuhan berbiji terbuka Dan subdivisio angiospermae sebagai tumbuhan berbiji tertutup Gimnospermae dibagi menjadi empat kelas yaitu kelas sikadinae atau kelasnya pakis haji Yang kedua kelas gingkoine yaitu kelasnya gingko biloba Yang ketiga ada kelas genetinae contohnya ada genetum genemon atau berinjo Yang keempat yaitu kelas poniferinae contohnya itu ada pinus semarat damal Kemudian pada subdivisio angiospermae dibagi menjadi dua kelas Yaitu kelas monokotilidone atau monokotil dan kelas dikotilidone atau dikotil Selanjutnya kita akan mempelajari struktur akar dari spermatopita atau tumbuhan berbiji Akar pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut dan ada yang berupa akar tunggang Sel-sel akar mengalami diferensiasi menjadi epidemis, korteks, serta silinder pusat yang didalamnya terdapat silem dan puem Sedangkan jenis dari akar pada spermatopita itu ada dua akar tunggang dan akar serabut Di mana akar tunggang itu terdiri dari akar primer atau akar induk dan akar samping atau akar lateral Sedangkan akar serabut tidak memiliki akar induk atau akar primer dan dia hanya memiliki akar lateral Ada pun batang pada spermatopita atau tumbuhan berbiji dapat berupa batang berkayu maupun batang berair Batang pada tumbuhan berbiji dapat mengalami modifikasi menjadi stolon, rizoma, dan umbi Sel-sel batang mengalami diferensiasi menjadi epidemis, kortek, dan silinder pusat Yang didalamnya terdapat silem dan puem Silahkan kalian perhatikan disini ada struktur dari batang dikotil dan monokotil Kalau batang dikotil itu terdiri dari silem, puem, epidemis, dan kortek Sedangkan batang monokotil terdiri dari jaringan dasar, silem, puem, epidemis, dan kortek Kita lanjutkan mengenai struktur daun pada spermatopita Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidemis dan mesofil atau daging daun Mesofil tersusun atas jaringan tiang dan jaringan bunga karang Sedangkan percapangan daunnya itu ada yang berjenis melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip Kita masuk pada klasifikasi spermatopita Bahwa spermatopita dibagi menjadi dua subdivisio Yaitu gimnospermai atau tumbuhan berbiji terbuka Dan subdivisio angiospermai atau tumbuhan berbiji tertutup Sedangkan kita masuk pada tumbuhan gimnospermai Atau tumbuhan berbiji terbuka Padat gimnospermai bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah Tetapi tersusun dalam strobilus Berdasarkan struktur strobilusnya, gimnospermai dibedakan menjadi empat kelas Sebagai berikut Yang pertama, kelas sikadine Ciri-ciri sikadine yaitu tubuh menyerupai pohon kelapa Batang berbentuk tiang Daun majemuk menyirip Daun tersusun berjejal di ujung batang Daun yang mudah menggurung Sporofil tersusun dalam strobilus jantan dan betina Serta umumnya berumah satu Contoh dari kelas sikadine yang pertama Yaitu dion spinolosum dan mikrosikas Yang biasa dimanfaatkan sebagai tanaman hias Contoh yang lainnya untuk spesies dari kelas sikadine Yaitu ada sikas rumpi Atau pake saji Yang bisa kalian lihat bahwa di situ ada strobilus jantan Yang berbentuk kerucu dan strobilus betina Yang berbentuk seperti pedang Dan di sampingnya ada biji yang berwarna hijau Contoh yang lainnya ada Zamia furfuracee Keduanya juga merupakan tanaman hias Kelas yang kedua pada gimnosperma Yaitu ada kelas gingkoine Untuk gingkoine merupakan satu-satunya kelompok gimnosperma Yang mempunyai spesies paling sedikit Sehingga dianggap sebagai tumbuhan primitif Ciri-ciri gingkoine yaitu berumah dua Termasuk pohon meranggas Serta daun lebar Dan berbentuk kipas Dengan tulang daun mirip rusuk yang menonjol Contohnya gingko biloba Selanjutnya kelas ketiga Dari gimnosperma Ada kelas genetine Genetine memiliki ciri yaitu berumah dua Ada anggotanya yang memiliki perjabangan banyak Dan ada yang tidak perjabang Pertulangan daun menyirip Serta bunga tersusun berkarang Genetine ini lebih maju dibandingkan Dengan kelas-kelas lain Karena mempunyai perhiasan pada strobilus Contohnya genetum genemon Atau belinjo Kelas yang keempat pada gimnosperma Ada conifernai Dengan ciri-ciri yaitu batang besar berkayu Dan biasanya bersifat evergreen Atau hijau sepanjang tahun Daunnya berbentuk jarum Ada yang berumah satu Dan ada yang berumah dua Serta strobilus betina Lebih besar dibanding strobilus jantan Dan terletak di ketiak daun Atau di ujung batang Berupa kerucul Sehingga disebut tumbuhan berkerucul Silahkan kalian perhatikan Disitu ada gambar strobilus jantan Dan strobilus betina Pada kelas conifernai Strobilus betina Jauh lebih besar Dibandingkan strobilus jantan Contoh dari kelas conifernai Yaitu ada Podocarpus imbricatus Dan angkatis alba Atau dikenal dengan nama damar Contoh yang lain Dari kelas conifernai Yaitu ada supresus rustintanica Yaitu cemara Dan pinus mercusii Atau pohon pinus Selanjutnya kita akan mempelajari Dari subdivisio yang kedua Yaitu anus permai Atau tumbuhan berbiji tertutup Pada anus permai Bakal biju tumbuh di dalam daun buah Angus permai sering disebut Antopita atau tumbuhan berbunga Angus permai dibagi menjadi dua kelas Yaitu kelas monokotilodone Atau monokotil Dan kelas dikotilodone Atau dikotil Silahkan kalian perhatikan perbedaan Mendasar dari monokotil dan dikotil Perbedaan yang paling utama Yaitu pada jumlah keping bijinya Kalau monokotil itu keping biji satu Sedangkan dikotil itu keping bijinya dua Ada perbedaan yang lainnya Yaitu dari daun Daun berbentuk paralel Sedangkan daun dikotil itu berbentuk seperti jaring Kelopak bunga pada monokotil memiliki kelipatan tiga Sedangkan kelopak bunga pada dikotil itu kelipatan dua, empat, atau kelipatan lima Pembuluh pada batang monokotil Bentuknya itu letaknya menyebar Sedangkan pada batang dikotil itu Pembuluhnya terletak melingkar seperti jincin Ada pun akar pada monokotil itu jenisnya serabut Sedangkan pada dikotil itu jenisnya akar tunggang Marilah kita amati bagian-bagian bunga Yang pertama ada bagian makota yang biasanya berwarna-warni Kemudian ada putih sebagai alat kelamin betina Yaitu terdiri dari kepala putih dan tangga putih Kemudian benang sari sebagai alat kelamin jantan Yaitu bagiannya ada kepala sari Kemudian pada dasar bunga atau reseptakelum itu terdapat bakal buci Yaitu terdapat pada ovarium Kemudian terdiri dari kelopak dan tangkai bunga Jumlah perhiasan bunga itu menandakan Dia itu termasuk kelas dikotil atau kelas monokotil Biasanya jumlah penghiasan bunganya Kalau monokotil itu jumlahnya 3 atau kelipatannya Sedangkan dikotil itu 2, 4, atau 5 kelipatannya Pada kelas monokotil atau monokotilidone itu terdiri dari beberapa famili Famili yang pertama ada famili puase Atau graminase atau disebut keluarga rumput-rumputan Yang pertama ada tritikum aestifung Yaitu gandum Kemudian ada alang-alang yang memiliki nama ilnya imperata silindrica Ada juga rumput teki Yaitu siperis rotundus dan padi atau orisa sativa Famili berikutnya pada kelas monokotilidone Yaitu ada famili zibirase Atau dikenal dengan keluarga empon-empon Yang pertama ada laos Yaitu alpinia galangan Yang kedua ada kurkuma domestika atau kunyit Ada jahe Zibir ofisiner Dan yang terakhir ada kamferia galangan atau kencur Famili berikutnya ada famili palmase atau arekase Itu dikenal dengan nama keluarga palem-paleman Contoh ada kelapa atau kokos musifera Ada kelapa sawit Elias gueniansis Dan ada palem botol Atau nama ilnya hipoporbilaginicaulus Famili berikutnya ada famili orsidase Atau anggrek-anggrek kan Disini contohnya ada spesies pyelonopsis Atau anggrek bulan Ada dendromium Dan ada fonda trick color Kita lanjutkan untuk kelas yang kedua Dalam ayos permai Yaitu dikotil idonei Atau dikotil Ciri utama Yang bisa diamati Yaitu pada kelas dikotil Yaitu dia memiliki keping dua Dan paling kelihatan pada waktu Biji tersebut berkecambah Famili yang pertama Pada dikotil idonei yaitu famili eporbiase Atau keluarga ketah-ketahan Yaitu ada eporbiamili Yang kedua ada familia murase Contohnya ada ficus benyamina Yaitu beringin Famili berikutnya Pada kelas dikotil idonei Ada famili papilonace Atau kacang-kacangan Contohnya ada arahisipogea Atau kacang tanah Dan untuk familia solanace Atau terong-terongan Itu ada solanum melongena Famili berikutnya Yaitu ada famili konfulfulace Contohnya ada kangkung Atau epomea reptine Dan famili rutase Itu ada citrus aurantifolia Atau jeruk nipis Famili berikutnya Ada famili bombase Yaitu ada durios jibatinus Atau durian Dan famili mimosase Contohnya ada putrimalu Atau mimosa pudika Selanjutnya Selanjutnya Kita akan mempelajari Daur hidup Gimnos permai Gimnos permai Itu mengalami penyerbukan Yang biasanya Dibantu oleh Perantara angin Atau Dikenal dengan istilah Anemokori Adamu Skema daur hidup Tumbuhan Gimnos permai Dapat kalian simak Berikut ini Yang pertama Tumbuhan gimnos permai Akan menghasilkan Strobilus jatan Dan strobilus betina Adapun disini Tumbuhan gimnos permai Bersifat diploid Atau 2N Strobilus jatan Akan membentuk Mikrosporangium Sedangkan strobilus betina Membentuk Megasporangium Mikrosporangium Menghasilkan Sel induk Mikrospora Dan Megasporangium Menghasilkan Sel induk Megaspora Sel induk Mikrospora Menghasilkan Mikrospora Dan sel induk Megaspora Menghasilkan Megaspora Kedua-duanya Bersifat Haploid Atau N Mikrospora Kemudian Berubah menjadi Membentuk Gametovid jantan Dan Megaspora Berubah menjadi Gametovid Betina Gametovid jantan Membentuk Serbuk sari Dan buru serbuk sari Serta menghasilkan Spermatosoid Sedangkan Megaspora Membentuk Hametovid Betina Dan menghasilkan Sel telur Kemudian Spermatosoid Dan sel telur Yang masing-masing Bersifat N Mengalami Fertilisasi Atau pertemuan Membentuk Zygote Yang bersifat Diploid Atau 2N Jadi Zygote itu Diploidnya Karena Spermatosoid Itu N Kemudian Sel telur N Bertemu Sehingga Membentuk 2N Zygote Akan Berkembang Menjadi Embryo Dan Menjadi Biji Serta Berkecampah Membentuk Tumbuhan Gimnospermai Lalu Tumbuhan Gimnospermai Akan Mengalami Daur hidup Kembali Yaitu Menghasilkan Strobium Jatan Strobium Bertina Dan Seterusnya Selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Daur hidup Anyospermai Tapi pada Prinsipnya Daur hidup Gimnospermai Berbeda Dengan Anyospermai Karena Gimnospermai Terjadi Pembuahan Tunggal Sedangkan Anyospermai Terjadi Pembuahan Ganda Malah Kita simak Mengenai Daur hidup Anyospermai Saya awalnya Dari tumbuhan Atau Sporofit Yang bersifat 2N Itu akan Menghasilkan Benang sari Sebagai Alat Kelamin Jantan Dan Putik Sebagai Alat Kelamin Betina Benang sari Akan Membentuk Mikrosporangia Dan Membentuk Sel induk Mikrospora Sedangkan Putik Akan Membentuk Megasporangia Dan Membentuk Sel induk Megaspura Sel induk Mikrospora Akan Bergembang Menjadi Mikrospora Dan Sel induk Megaspura Akan Bergembang Menjadi Megaspura Dan Kantong Embrio Sedangkan Mikrospora Nanti Akan Membentuk Serbuk Sari Dan Buluh Serbuk Sari Buluh Serbuk Sari Akan Membentuk Sel sperma 1 Dan Sel sperma 2 Sedangkan Di kantong Embrio Itu Ada Sel telur Dan Inti Kandung Lembaga Sekender Untuk Sel sperma 1 Sel sperma 2 Dan Sel telur Itu Bersifat Haploid Atau N Sedangkan Inti Kandung Lembaga Sekender Bersifat 2 N Disini Akan Terjadi Dua Kali Pembuahan Yang Pertama Perhatikan Bahwa Inti Sperma 1 Akan Bertemu Dengan Sel telur Membentuk Sigot Yang Bersifat 2 N Karena N Yang Satu Dari Sel sperma 1 N Yang Satunya Lagi Dari Sel telur Jadi 2 N Kemudian Pembuahan Yang Kedua Ada Pertemuan Antara Sel sperma 2 Dan Inti Kandung Lembaga Sekender Membentuk Endosperma Atau Endosperma Yang Bersifat 3N 3N Itu Berasal Dari Sel sperma Yang Bersifat N Dan Inti Kandung Lembaga Sekender Yang Bersifat 2N Jadi Ketemu Membentuk 3N Endosperma Disini Sebagai Cadangan Makanan Bagi Perkembangan Embryo Untuk Menjadi Biji Embryo Dengan Menyerap Makanan Yang Ada Dari Endosperma Akan Berkembangan Menjadi Biji Dan Bijinya Itu Akan Berkecambah Membentuk Tumbuhan Atau Sporfit Yang Bersifat 2N Nah Untuk Dari Hidupnya Akan Berulang Seperti Jadi Nanti Tumbuhan Yang Sporfit Akan Menghasilkan Benang Sari Sebagai Alat Klamin Jantan Dan Alat Klamin Petina Seterusnya Seperti Itu Pembuahan Ganda Yang Terjadi Pada Dauri Hidup Aniosperma Berbagai Spesies Dari Spenotopita Memiliki Peranan Dalam Bidang Kehidupan Yang Pertama Dapat Dijadikan Bahan Dasar Untuk Bumbu Saat Kita Masak Seperti Ada Bawang Putih Bawang Merah Ada Daun Bawang Ada Salam Kemudian Ada Juga Pasir Serai Kemudian Ada Daun Jeruk Dan Rampah-rampah Juga Banyak Yang kita Ambil Dari Tumbuhan Seperti Lada Spermatovita Kemudian Untuk Spermatovita Dapat Dijadikan Sumber Karbohidrat Seperti Kentang Ketila Pohon Jakung Dan Padi Sumber Lemak Dapat Dihambil Dari Spermatovita Seperti Minyak Zaitun Minyak Kelapa Sawit Minyak Kelapa Minyak Ketelai Dan Sebagainya Spermatovita Juga Dapat Dijadikan Sebagai Sumber Protein Seperti Berbagai Macam Kacang Kacangan Ada Kacang Hijau Ada Kacang Tanah Ada Ketelai Dan Sebagainya Dan Yang perlu Kalian Ingat Bahwa Untuk Spermatovita Atau Tumbuhan Berbiji Dapat Dijadikan Sumber Vitamin Terutama Dari Buah Buahan Dan Sayuran Peranan Yang Lainnya Untuk Tumbuhan Berbiji Yaitu Ada Kapas Kapas Itu Merupakan Bahan Dasar Pembuatan Baju Tetapi Diolah Menjadi Benang Dulu Kemudian Ada Sabut Kelapa Itu Dapat Dijadikan Berbagai Macam Kerajinan Seperti Keset Dan Untuk Kayu Seperti Kayu Jati Atau Tektonagra Dapat Dijadikan Bahan Dasar Pembuatan Furniture Seperti Tempat Tidur Almari Dan Yang Lainnya Kemudian Peranan Yang Tidak Kalah Pentingnya Dari Tumbuhan Berbiji Yaitu Dapat Dimanfaatkan Sebagai Tanaman Hias Yang Pertama Contohnya Yang Sekarang Lagi Sangat Ngetrend Yaitu Berbagai Macam Jenis Aglunema Seperti Red Anjamani Dud Anjamani Stardust Red Heng Heng Ada Pula Red Legansi Red Cochin Big Grow Butterfly Cochin Hybrid Perlu Perlu Kalian Ketahui Bahwa Tanaman Yang Dimanfaatkan Sebagai Tanaman Hias Dapat Menimbulkan Nilai Estetika Contohnya Disini Ada Gambar Berbagai Macam Warna Warni Dari Jenis Bunga Tulip Ini Akan Menimbulkan Nilai Estetika Atau Nilai Keindahan Oleh Karena Itu Dapat Menyebabkan Otak Menjadi Lebih Relax Atau Lebih Santai Nah Setelah Kita Mengetahui Peranan Spermatopita Dalam Bidang Kehidupan Tentunya Menambah Rasa Syukur Kita Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Menciptakan Berbagai Macam Tumbuhan Untuk Memenuhi Kebutuhan Manusia Dan Makhluk Hidup Yang Lainnya Oleh Lain itu Cara Bersyukurnya Halus Menjauhi Segala Larangannya Sehingga Dengan Adanya Penciptaan Kingdom Plante Atau Salah Satunya Spermatopita Itu Menambah Masa Syukur Dan Mengandung Nilai Religius Sekian Materi Tentang Divisius Spermatopita Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh